Musibah terjangan banjir akibat jebolnya tangguh sungai Cisunggalah di desa Panyadap, Kabupaten Bandung, menyisakan kesedihan dan trauma bagi para korban. Meski bukan yang pertama kalinya, banjir kali ini disebut sebagai yang terparah. 30 kepala keluarga menjadi korban dan saat ini membutuhkan bantuan. Banjir besarnya menghantam rumahnya pada Rabu petang lalu. Hingga kini masih melekat kuat dalam ingatan Nancy Agustin. Warga kampung Babakan Sabagi, desa penyadap kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung ini, tak menduga suara hantaman keras yang ia dengar ketika itu ternyata berasal dari air sungai Cisunggalah yang ada di depan rumahnya. Saat itu tanggul penahan air sungai jebol. Menurut Nancy, ini bukan kali pertama banjir melanda. Namun ini adalah yang terparah yang pernah ia alami. Ketika itu ketinggian air mencapai 1 meter dan memporak-porandakan isi rumahnya. Ada anak kecil kan, anak setahun setengah, anak CTT, sama anak umur kelas 2 SD yang aku pikirkan itu. Soalnya kita udah kejebak di depan, disini air udah penuh. Lemari, kulkas semua udah pada terbang, ngalangin jalan. Kita nggak bisa keluar, disitu juga pintu nggak bisa dibuka. Kita tolong-tolongan dari situ. Akhirnya kita muter ke sini, terus disitu udah pintu udah kebuka. Akhirnya disitu ada yang nolongin, udah banyak yang nolongin. Hal serupa juga dialami oleh Juju. Bahkan tembok belakang rumahnya ambruk. Ia dan para korban lainnya berharap segera ada bantuan. Sekarang nggak ada makanan, ada yang ngasih tadi dari padang. Air ada yang ngasih di parurah. Panjang tanggul penahan sungai Cisunggala yang jebol mencapai 4 sampai 5 meter. Tanggul jebol karena tak kuat menahan debit air akibat curah hujan tinggi di kawasan hulu. Kini kondisi tanggul yang jebol telah ditutup tanggul sementara agar air tak lagi masuk ke permukiman warga. Guna meminimalisir kemungkinan banjir susulan, sampah-sampah di aliran sungai juga dibersihkan. Para petugas dari Satgas Citarum Harum dan juga dibantu warga ini sedang membersihkan sampah di sungai Cisunggala yang memang sampah-sampah ini menjadi faktor jebolnya tanggul. Jadi kemarin itu debit air itu cukup tinggi tapi ada sampah yang menumpuk di area sini sehingga air tidak dapat mengalir dan kemudian jebol ke arah rumah warga. Rencananya akan dibangun tembok penahan tebing atau TPT di tanggul penahan sungai yang jebol ini mengingat kejadian jebolnya tanggul di sungai Cisunggala bukanlah kali pertama. Terutama di wilayah-wilayah yang dasar sungai dengan jalan desa itu sejajar. Kan biasanya kalau dasar sungai dengan jalan desa itu dasar sungai ada di bawah gitu. Kenapa jebol? Karena emang sepanjang itu seperti begitu. Jadi dasar sungai sejajar dengan jalan desa. Data BPBD Kabupaten Bandung mencatat 30 kepala keluarga terkena imbas jebolnya tanggul penahan sungai Cisunggala. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Rizka Rizliya, Rizki Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.